Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Beginilah suasana kebakaran saat api melahap sebuah bengkel di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Senin malam. Api yang berkobar hebat ini terus menyala dikarenakan di dalam bengkel terdapat bahan yang mudah terbakar seperti oli dan ban mobil. Sementara kebakaran ini terjadi diduga akibat kosleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini. Beruntung sang pemilik bengkel yang seorang diri berada di dalam langsung menyelamatkan diri dengan meloncat ke belakang rumah saat mulai adanya api. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil kebakaran dari 3 mako diterjunkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, kerugian ditapsir mencapai puluhan juta rupiah. Dan kami dapat laporan itu sekitar jam 7.30. Segera kami luncur TKP dan alhamdulillah yang terbakar cuma satu rumah itu adalah bengkel. Bengkel yang terbakar ya Pak ya? Bengkel yang terbakar. Ada korban nggak Pak? Korban masih real. Kami masih mencari apakah ada korban atau tidak kami belum dapat informasi. Atas kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang dari arah Bandung menuju Cianjur, begitu pun sebaliknya. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.